Kalau kita regen terus-terusan gak habis-habis pastinya enak banget gitu kan Apalagi hero regen ini kalau ada minion bahkan ada hero yang ngumpul Pastinya enak banget bagi dirinya untuk regenerasi makin deras gitu Ada beberapa nih hero regen HP dan darahnya bisa gak habis-habis guys Misalnya aja ada Alice, Ruby, dan Minotaur Alice itu sekarang meskipun udah di nerf habis-habisan sama Moonton Dia masih meta aja guys Sering dibannet juga di tier yang tinggi Apalagi sekarang bannetnya ada banyak gitu kan Sampai 10 Cuman gue gak tau bagaimana pastinya untuk hero ini Apakah masih bagus gitu kan sejak nerfnya atau enggak Soalnya jarang pake juga Ultimate-nya ini kalau ada beberapa minion dan hero lawan di sekitarnya Udah pasti bakalan bisa regen darahnya itu sampai penuh Terus yang gue bilang tadi ada Ruby gitu kan Ruby ini kalau item Bloodless X, War X, bahkan Oracle Udah jadi bakalan OP parah sih Jadi ini di gameplay ini aja gue sama Ruby bisa regen deras banget gitu Ya ini sudah sampai light game ya Cuman karena gue menjadi Ruby Roam disini jadinya agak lambat untuk ngumpulin itemnya Kalau dijadiin XP itu lebih oke lagi Yah karena hero fighter yang regen bakalan meta di sekarang ini cuy Soalnya ada beberapa itemnya yang dapat buff Terus satu lagi untuk romer ada Minotaur Ini hero bisa regen darah gak buat dirinya sendiri Tapi untuk timnya juga Hero ini jelas lebih unggul daripada beberapa hero sebelumnya Karena dia bisa nge regen darah beberapa perakan satu tim sekaligus Dan dia juga bisa pasang badan Bahkan Minotaur bisa melakukan montage untuk ultimate nya itu dan jangkauannya cukup luas Oke lah hero ini coy Untuk item regennya yang gak habis-habis kalian bisa memakai item seperti ini aja Nah hero nya kan udah gue bahas tuh Ada item supaya bisa menambahkan regenerasi kalian makin deras lagi Ya kalau fighter kalian bisa pakai bloodless axe gitu kan Kemudian emblem Bravesmith dijamin itu bakalan nambahin tingkat kederasan regenerasi kalian gitu Nah untuk magia kita bisa pakai item concentrate energy atau ice queen 1 Tinggal lihat situasi dan kalian mau bermain yang seperti apa Oh ya gue mau ngasih tau buat kalian yang capek kalah mulu dalam hal pusreng Ada tempat joki bagus nih build store aman dan terpercaya tentu aja Kalian bisa bantu follow akun tiktok nya sama IG nya ya Udah ada nomor admin untuk mengetahui price list harganya dan ada untuk diamond juga Kepoin sekarang juga mumpung masih promo dan ada kejutan giveaway nya guys Sekali lagi ayo kepoin build store di IG dan tiktok nya Oke kita langsung bahas lebih dalam inilah hero regen HP darah gak habis-habis di mobile legend Ruby Tadi di awal udah gue bahas hero ini Item seperti war axe, bloodless axe, dan brute force Terakhir kali itu di buff hero kan Tapi ya emang kuat guys nih hero di meta kali ini Untuk disable lawan itu bahkan merepotkan banget Setengah detik di skill 3 dan setengah detik di skill 2 Itu parah karena bisa ganggu gerakan lawan banget Disini aja funny bisa terhenti gerakannya Hero ini juga merupakan fighter team fight yang emang recommended banget cuy Gue aja naruh nih hero di ruam dan gameplaynya ini kayak gini Untuk regen hero ini bakalan gak habis-habis guys Asalkan ada minion dan hero lawan Serta mana hero ini ya Apalagi kalo minionnya udah banyak gitu kan Mantep lah hero ini untuk regenerasi Setiap kali ngeluarin skill juga hero ini bakalan naikin pertahanannya Jadi untuk pasang badan oke gitu kan Untuk memberikan damage ke lawan pun oke guys Lanjut ada Alice Hero ini masih di bandet aja ya di meta season 31 Apalagi di tier tinggi kan hero ini kena bandet terus gitu Hero ini masih masuk sih kalo untuk meta sekarang Kalo lepas kalian bisa pake aja Kalo dipake lawan bakalan ngerepotin guys Meskipun udah dikurangin banget buat kemampuannya Hero ini kalo dijadiin jungle gak sope dulunya ya Soalnya udah di nerf gitu Yah spesialis Alice adalah regenerasi dan ngelambatin lawan Jadi kita butuh banget item Ice Queen Wound Dan itu kalo dipake untuk pertarungan teamfight secara besar-besaran bakalan menguntungkan Alice ini juga bisa kabur dengan mudah Tinggal menggunakan skill satunya gitu kan Skill satunya juga bisa digunakan untuk memberikan damage ke lawan Nah kalo ada di dekat lawan Kita bisa menggunakan skill 2 Untuk menghentikan pergerakan mereka secara singkat Hero ini cocok ditaruh di mid lane bahkan di XP Karena stack hero ini udah dihapus buat ngumpulin blood orbnya Makanya kita gak terlalu butuh landing banget untuk hero ini ya Ya yang penting farming aja sih Kita bisa bantu tank dengan cara rotasi juga saat menggunakan hero ini Next ada X-Borg Selain turut damage yang tinggi Hero ini ternyata sebagai fighter juga bisa regenerasi yang mantep Soalnya dia bisa tinggal ngasih skill 1 aja terus ke lawan gitu kan Dan dia akan mengaktifkan pasifnya Serangan apinya X-Borg akan meningkatkan temperaturnya ke lawan Nah setelah temperatur maksimal akan menjatuhkan Viraga Supply Ketika mereka menerima damage api dari X-Borg Ya ngambil Viraga Supply juga bakalan memulihkan 10% HP Armor Atau memulihkan 10% Energy juga Ketika berada di mode Armorless Viraga Supply yang jatuh itu kayak gini ya Bakalan berguna banget Kalian bisa ambil aja Karena bakalan nambah energi kalian Atau bisa regen HP kalian cuy Memang tipis-tipis sih Tapi kalo kalian teratur ngambilnya Kita bisa ngisi darah terus-menerus Nah item seperti Ice Queen Wound Bakalan efektif untuk regenerasi terus-terusan Enak banget true damage-nya kuat banget juga Karena bisa nembus pertahanan armor tank lawan setebal apapun Tips dari gua kalo kalian pake X-Borg Jangan terus-terusan pake ulti Gunain aja pas terdesak Atau sebagai skill finishing aja gitu Kalo kita lagi ultimate Defense-nya bakalan hilang soalnya Next hero regen darah gak habis-habis ada Uranus Uranus ini emang OP Karena efek regen-nya gitu Efek regen-nya merepotkan Tinggal ulti aja Dia bisa langsung regen dengan instan Udah gitu dia juga punya efek pasif Yang bisa membuat Uranus Menyerap energi dari serangan yang diterimanya Untuk memperkuat dirinya sendiri Memulihkan sejumlah HP Dan setiap stack akan bertahan 10 detik Nah ini kalo levelnya udah maksimal gitu kan Dan stack-nya penuh Bakalan deras banget Untuk efek regenerasinya Hero ini bisa menghapus efek selama apapun Di ultimate-nya guys Dan memulihkan HP seketika Dia juga akan menambahkan Movement speed sebesar 60% ya Hero ini tinggal ulti aja Dia bisa regen dengan cepat Dan itu berguna banget Untuk melarikan diri Kemudian tarik ulur lawan Kalo kalian pake Uranus Usahain jangan hadapin hero DPS one on one Soalnya bakalan jadi daging berjalan nih hero Dan bakalan mudah dikalahkan gitu Mending kita tarik ulur aja Saat menggunakan hero ini Lanjut guys Buat hero yang bisa regen darah Gak habis-habis menurut gue Florin Hero ini regen darahnya memang sangat merepotkan Support yang satu ini bukan cuma regen dirinya sendiri Seperti beberapa hero sebelumnya Hero ini memiliki efek regen untuk seluruh tim Tapi gue sangat dongkol ya Saat menggunakan hero ini Ya udah tau gue Florin gitu Eh malah Lancelotnya disini Malah buildnya damage Jadinya gue sia-sia aja pake Florin Karena gak ada yang pasang badan juga Udah gitu Damagenya gak sakit pula Ini Lancelotnya pasangan bucin lolol ya Menyebelin banget cuy Hero ini enak gitu Bisa GB tipis di awal-awal Biasanya di gold lane gitu kan Tapi kalo di tier tinggi Biasanya bisa keliling juga Bukan cuma di gold doang ya Nah Florin kalo udah kebuka Ultimatenya dia bisa meregenerasi Dan efek regen dari oracle Dan item support yang baru Akan sangat mempengaruhi Gerasnya efek regen hero ini Nah hero ini juga Anti sama item dominan selawan Karena efek regenerasinya Bakalan full gitu Yah yang nyebelin dari hero ini Memang efek regennya sih Usahain kalo kalian ketemu Lock lebih awal dulu Supaya dia tidak mengganggu Saat pertarungan tim nanti Cuman yang paling gue sebelin Di gameplay ini Lancelotnya itu ngeyel cuy Padahal lawan ada min sitar gitu kan Dia maksa pake Lancelot Jadinya gue kerepotan Sama adek gue cuy Adek gue disini pake sun Nah Florin ini kalo udah late game Bakalan berguna banget Pas pertarungan tim fight Besar-besaran Cuma balik lagi Yang seperti gue bilang tadi Bergunanya kalo Tim kita itu Ada hero yang keras Kalo hero yangnya damage semua Siapa yang pasang badan coba Siapa yang di regen juga coba Jadi kalo kalian Ketemu hero ini Di tim kalian Usahain pake hero yang keras Atau saat kalian menggunakan hero ini Usahain suruh core kalian Itu pake item keras Sebenernya ada lagi gitu kan Hero regen Seperti Estes Dan Estes itu bisa Meregenerasi banyak hero sekaligus Apalagi kalo semuanya itu Mepet ke Estesnya Nah Estes ini berguna banget Tapi untuk tier rendah ya Kalo di tier tinggi Estes banyak counternya Dan orang-orang udah pada tau Bagaimana cara Untuk menghambat hero ini Terima kasih telah menonton